Intro Halo, sobat mudah kan? Kali ini kita akan main game Tekken 1 sampai Tekken 7 di Android. Untuk Tekken 1 sampai 3 akan kita mainkan dengan Dark Station versi terbaru saat ini sob, yaitu versi Oktober 2021. Oke langsung saja kita mulai dari 0, maksudnya dari Tekken pertama. Game ini dirilis untuk PlayStation pada tahun 1995 dan termasuk sebagai salah satu game 3 dimensi pertama yang berjalan di 60 fps. Phone yang digunakan mengingatkan saya pada WordArt di Microsoft Word. Desain is my passion lah pokoknya. Ini pertama kalinya saya main game Tekken 1 sob. Gameplaynya tidak jauh beda dengan Tekken 3, game Tekken pertama yang saya mainkan. Dari segi grafis, jelas masih kodak-kodak ya dibandingkan dengan Tekken 3. Bisa dimaklumi lah namanya juga game pertama. Lompatannya tinggi sekali sob. Perasaan Tekken 3 tidak loncat setinggi itu dah. Wow, serasa terubang. Lanjut ke square-nya, yaitu game Tekken 2 yang dirilis tahun setelah Tekken pertama sob. Game ini termasuk game bestseller di era-era awal kecayaan PlayStation 1 ya. Terjual sekitar 5 juta kopi di seluruh dunia. Itu belum termasuk yang bacakan ya sob. Sekilas tampilannya mirip dengan yang pertama. Termasuk font yang digunakan masih ala-ala WordArt. Tapi yang ini sudah pakai italic sob. Miring ya. Secara gameplay masih terasa sama dengan pendahulunya. Semakin mirip dengan Tekken 3. Ditambah lagi dengan beberapa gerakan kombo baru yang absen di Tekken pertama. Gerakan karakternya terlihat lebih halus. Begitu pula dengan tampilan karakternya. Meski masih kodak-kodak ya. Tapi sudah ditingkatkan di berbagai aspek sob. Sehingga bisa dibilang bahwa ini lebih baik dari Minecraft. Backgroundnya masih mengusung gambar 2 dimensi yang dibuat seolah-olah 3 dimensi. Di Tekken 2 ini, berbagai mode baru mulai diperkenalkan. Seperti mode survival, team battle, dan time attack. Kita sampai di Tekken 3 sob. Game ini sering diringungkan oleh kritikus game dan para fans. Termasuk saya sendiri. Sebagai game fighting terbaik di Playstation pertama. Dirilis pada tahun 1998 untuk PS1 dan terjual lebih dari 8 juta kopi di seluruh dunia sob. Lagi-lagi belum termasuk bacakannya ya. Tampilan font sudah jauh lebih baik. Relatif sulit untuk ditiru dengan menggunakan Microsoft Word. Secara garis besar, konsep gameplaynya masih sama dengan Tekken 2. Tapi tentu saja banyak improvisasi yang ditampilkan di game ini. Yang paling terlihat adalah peningkatan kualitas grafis dan animasi pertarungan yang kini semakin realistis. Oh iya, ketinggian lompatan karakter sudah dikurangi di Tekken 3 ini sob. Bila dibandingkan dengan Tekken 1 dan 2, level kesulitan untuk melawan CPU atau AI di Tekken 3 ini sedikit diturunkan ya sob. Sehingga pemain bisa lebih mudah menamatkan mode story. Termasuk mengalahkan raja terakhir dengan cara yang lebih menyenangkan. Kalau dirasa kurang menantang, kita bisa memilih level kesulitan tertinggi di Tekken 3 di menu option. Oke. Untuk Tekken 4, kita pindah emulator dulu ke Aether S8.2. Di sini saya pakai versi terbaru bulan Oktober 2022. Oke, mari kita mainkan. Tekken 4 dirilis pada awal abad 21, tepatnya pada tahun 2002 untuk konsol PlayStation 2 sob. Masih dikembangkan dan dipasarkan oleh Namco. Tampilan menunya sudah modern. Didominasi dengan warna kebiruan. Serta ini pilihan fontnya sudah modern pula ya. Untuk gameplay banyak perubahan ya. Perubahannya termasuk signifikan di Tekken 4 ini. Walau intinya masih sama saja dengan game sebelumnya. Secara grafis, Tekken 4 jelas lebih maju sob. Karena ini sudah seeranya PS2. Pencahayaan kini jadi lebih dinamis ya. Gerakan karakter jadi lebih smooth. Detailnya pun lebih dapet. Tapi terkesan lebih lamban ya. Ya setidaknya menurut saya. Stage-nya sudah 3 dimensi dan lebih interaktif. Banyak kejutannya. Selain itu, Ini adalah satu-satunya game Tekken yang stage-nya tidak selalu rata. Jadi ada tanjakan dan turunannya. Seperti stage di hutan ini sob. Di Tekken 4 ini, Saya baru tahu bahwa Paul juga suka krim bat. Sehingga rambutnya jadi mirip model sampul lain. Sampai juga ke Tekken 5. Biar tampilannya lebih bagus, Kita ubah dulu screen rasio game ini dari 4 banding 3 ke 16 banding 9. Jangan lupa juga untuk mengatur video mode ke progressive, Agar tampilan game lebih tajam sob. Itu saja. Mari kita mainkan. Tekken 5 dirilis sekitar 3 tahun setelah Tekken 4, Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-10 dari seri game Tekken. Game ini dinilai cukup sukses untuk ukuran game PS2. Tercual lebih dari 8 juta kopi. Hampir identik dengan penjualan Tekken 3 di PS1. Banyak yang bilang kalau Tekken 5 ini back to the roots, Atau kembali ke akarnya. Contohnya sistem pertarungan yang lebih cepat dari Tekken 4, Tapi tetap mulus seperti Tekken 3. Tekken 3. Di samping itu, Ini adalah seri Tekken pertama yang memungkinkan kita sebagai pemain untuk mengkostumisasi karakter. Seperti ganti kostum dan juga warnanya sob. Satu lagi sob. Game ini juga memperkenalkan efek lantai pecah ketika karakter jatuh. Lebih memang, Tapi lumayan keren lah. Iya, Bisa dikatakan bahwa Tekken 5 adalah penawar kekecewaan fan terhadap kegagalan Tekken 4, Dalam mempertahankan marwahnya sob. Apa kalian setuju? Setuju dong. Selanjutnya adalah Tekken 6. Sejatinya game ini dibuat untuk PlayStation 3 sob. Tapi sampai video ini diunggah, Belum ada emulator PS3 untuk Android yang proper. Oleh karena itu, Kita mainkan saja Tekken 6 versi PlayStation Portable di PPSSPP. Game ini dirilis tahun 2009 di PS3 dan PSP. Penjualannya lumayan saja ya. Sekitar 3 jutaan kopi. Yang baru di Tekken 6 adalah Rage System. Singkatnya, Rage akan aktif saat darah karakter tinggal sedikit sob. Ditandai dengan munculnya aura merah di tubuh karakter dan meteran darah. Yang mengakibatkan damage serangan meningkat beberapa persen. Dibandingkan seri-seri sebelumnya, Jumlah stage di Tekken 6 ternyata melimpah ruah. Totalnya ada 61 stage, Empat kali lebih banyak dari Tekken 5. Jadi gak ngebosenin sob. Tiap main hampir bisa dipastikan ganti stage. Untuk versi PSP ini, Tidak ada replay selesai pertarungan. Beda dengan versi PS3 atau Xbox 360. Kabarnya karena keterbatasan kemampuan hardware PSP saat itu. Dan sampailah kita pada seri Tekken terbaru saat video ini dibuat. Benar, inilah Tekken 7. Saat ini tentu saja belum ada Tekken 7 untuk Android. Maka dari itu, Kita main Tekken 7 lewat Nvidia Game Stream di laptop Yang diteruskan ke aplikasi Moonlight di Android. Ini adalah game Tekken pertama yang pakai Unreal Engine. Dirilis sekitar tahun 2017 di PS4, Xbox One, dan juga Windows. Ceritanya masih serupa dengan seri Tekken lainnya, Yaitu Daddy Isus. Konflik antara Kasuya Mishima dan bapaknya, Hei Hachi Mishima, Yang sepertinya masih bakal lanjut ke Tekken 8. Ya, dari kabar yang beredar, Kemungkinan Tekken 8 juga mengetahankan konflik yang sama, Tapi melibatkan karakter yang berbeda, Yaitu Jin dan Kasuya. Ya, keduanya juga merupakan anak dan bapak sob. Percaya tak percaya? Tekken 7 adalah game Tekken paling laku hingga saat video ini diunggah. Terjual lebih dari 10 juta kopi hingga Desember 2022 ini. Mengalahkan penjualan Tekken 3 sob. Dari segi grafis, Tidak perlu dipertanyakan lagi sob. Sudah pasti Tekken 7 memiliki tampilan grafis paling ultimate sampai video ini diunggah. Fitur baru juga banyak, Termasuk fitur Rage Art dan Rage Drive. Salah satu fitur yang cukup kontroversial adalah Auto Combo. Tinggal pencet satu tombol bisa auto menang sob. Seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini. Tapi tenang sob. Fitur tersebut bisa dimatikan dan tidak bisa digunakan saat turnamen. Sebagai penutup, Kita main Tekken 8. Bukan-bukan sob. Ini adalah Tekken Mobile versi Java yang dirilis tahun 2010. Dikenal juga dengan judul Tekken Resolute. Di sini saya pakai J2MA Loader, Aplikasi yang berguna untuk memainkan game-game Java. Basis desain game ini diambil dari Tekken 6 ya. Yang pada dasarnya game ini dibuat untuk media promosi Tekken 6 versi PS3, PSP, dan Xbox 360. Oke, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe buat yang belum. Buat yang sudah subscribe dan bertahan sampai sekarang, Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sob. Itu sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam memudahkan. Sampai jumpa di video berikutnya.